Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan Dan juga renungan harian kita pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 Dan terimalah salam kami Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapak menyertai kamu sekalian Amin Ayat renungan kita pada hari ini Selasa 21 September 2021 Diambil dari Amsal 26 ayat 21 Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan Demikianlah firman Tuhan Nas kita hari ini mengingatkan kita dengan apa yang sering terjadi di sekitar kehidupan kita Ibu Bapak, Saudara-saudara Sebagai manusia yang bersosialisasi Pasti kita akan selalu melihat banyaknya perbantahan yang terjadi Tidak hanya terkait di kalangan masyarakat umum atau awam Bahkan juga terjadi di tengah-tengah jemaat Dan juga itu hal tersebut bisa terjadi di kalangan elit politik kita Kalau kita amat-amati di tengah-tengah perkembangan komunikasi yang terjadi antara Legislatif, judikatif, dan eksekutif di tengah-tengah bangsa dan negara Ini ibu Bapak, Saudara-saudara Hampir tiap hari kita selalu mendengar Bahkan kita sering menerima suguhan perbantahan Oleh karena alam pemikiran dan cita-cita setiap manusia itu mungkin berbeda ya Cita-cita setiap individu, kelompok masyarakat Bahkan cita-cita dari satu institusi Bisa saja mempengaruhi alam perbantahan Atau perdebatan di tengah-tengah kehidupan kita Sebagai manusia yang bersosialisasi Dan hal ini juga bisa kita lihat sampai ke dalam kehidupan masyarakat yang kecil Bahkan sampai ke tengah-tengah RT dan RW yang kita diami Juga hal ini bisa sampai merembes Di tengah-tengah kehidupan gereja ini seperti yang kita katakan tadi Bagaimana sebenarnya kedudukan daripada kehidupan kita Sebagai orang yang beriman Untuk bisa memberikan kesegaran dan kedamaian Dalam perilaku kehidupan kita ini Saudaraku yang dikasih oleh Kristus Yesus Raja Salomo dalam setiap Pernyataannya dalam kitab Amsal Selalu menghadirkan serta memberikan Solusi yang bijak Dalam kehidupan kita sehari-hari Kita diingatkan Agar kita bisa hidup Dan terhindar dari gesekan sosial Dalam kehidupan kita sehari-hari Baik perbantahan di tengah-tengah keluarga Masyarakat Dan di tengah-tengah Bangsa kita Dan Kita juga pasti pernah teringat Ada satu istilah Yang bisa kita ingat tentang api Bara Sewaktu kecil api itu bisa menjadi Sahabat kita Namun kalau sudah membesar Dia akan menjadi lawan kita Pepatah ini memberikan pemahaman bagi kita Agar jangan memelihara amarah Dan api perbantahan Yang berkepanjangan Namun Kita hendak diingatkan kembali Melalui Nats ini Untuk bisa menyelesaikan Tiap masalah Sedini mungkin Apapun permasalahan itu Supaya tidak berkepanjangan Bahkan Ibu bapak saudara-saudara Dalam perkembangan kehidupan gereja Ini juga Paulus Pernah mengatakan hal itu Kepada jemaat di Ephesus Dalam Suratnya kepada jemaat di Ephesus Pasal 4 Ayat 26 Dia katakan Apabila Kamu menjadi marah Janganlah kamu berbuat dosa Janganlah matahari terbenam Sebelum padam Amarah Tentu Ibu bapak saudara-saudara Ini menjadi nasihat bagi kita Agar setidaknya Kita harus berhikmat Dalam mengatasi Tiap-tiap masalah Baik itu masalah kecil Maupun Masalah besar Kita harus Menjadi manusia solusi Bahkan kita harus Menjadi manusia Pembawa damai Sebab Yesus Kristus Juga berkata Dalam Matius Pasal 5 Ayat 9 Dalam khutbahnya Yang di bukit itu Bahwa kita harus Menjadi pembawa damai Sebab dia katakan disana Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Sebagai anak-anak Allah Tentu kita adalah Anak-anak Allah Anak-anak Allah Pasti akan Sering mendengar Firman Allah Bahkan menerjemahkannya Dalam kehidupannya Supaya ketika Dia hidup di tengah-tengah dunia ini Dia tidak bisa larut Di dalam perbantahan Ataupun dalam permasalahan Besar ataupun kecil Masalah kecil Harus segera Ditiadakan Dimaafkan Diampuni Dihilangkan Dan bahkan Ketika masalah besar muncul Maka kita Harus sedini mungkin Memperkecil Masalah itu Ibu Bapak Saudara-saudara Supaya kita tidak sulit Untuk mengatasi dampak Daripada tiap masalah Apalagi Sudah diiringi Dengan Amarah Kitab Amsal juga Mengingatkan kita Dalam Podani Raja Salomo Amsal 15 ayat 1 itu Saya katakan Saya katakan dalam bahasa Api itu sudah mulai Sudah mulai membesar Kita harus menjadi pembawa damai Ketika perbantahan itu Kita lihat Dari Setiap perbincangan Kita harus Kita harus pembawa damai Ketika pertengkaran Terjadi Kita harus Menjadi Pembawa damai Ketika perdebatan Terjadi Karena dikatakan Dalam firman Tuhan Saat ini Api itu sangat panas Ibu Bapak Saudara-saudara Kata-kata itu juga Begitu panas Kalau api Itu bisa Membakar lidah Membakar apapun Tetapi lidah Dengan kata-katanya Bisa Membakar Jiwa Pikiran Dan bahkan Bisa menyulut emosi Berakibat tindakan-tindakan Yang anarkis Dan lain sebagainya Api juga bisa Menghanguskan Bangunan rumah Satu desa Jikalau Rumah itu Berdempetan Tapi ingatlah Perbantahan juga Bisa menghanguskan Beberapa kota Pertengkaran Bisa menghanguskan Satu negara Kita masih ingat Perang dunia pertama Dan perang dunia kedua Bagaimana Bangsa-bangsa Bangsa di dunia ini Untuk mencari Sekutu Masing-masing Demi Membumihanguskan Sekutu-sekutu Yang lain Yang bertentangan Dengan Mereka Boleh karena itu Ibu bapak saudara-saudara Dikasih oleh Kristus Yesus Janganlah kita Sebagai orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan Yang mengenal Keberadaan Tuhan Itu larut Di dalam Permasalahan Dan Perbantahan Kembali Namun kita harus Bisa Menjadi Seseorang Yang menghadirkan Kuat-kuasa Allah Dengan Kedamaian Yang dari Tuhan Dan Layakkanlah dirimu Sebagai anggota Tubuh Kristus Yang menjaga Kesetiaan terhadap Tuhan Untuk tetap mengawal Menjaga Domba-domba Allah Menjaga dirimu Menjaga diri orang lain Dan menjaga Kawanan Domba Allah itu Dan tugas Serta tanggung jawab kita Sebagai anak-anak Tuhan Haruslah kita emban Sebagai Sebuah Statement of faith Janji iman kita Kepada Tuhan Sekali kita mengikut Tuhan Ikutilah dia Dengan hati Pikiran Iman Kasih Dan pengharapan Yang hidup itu Hari kita juga Jangan seperti orang lain Di tengah-tengah Maraknya Masih berkembangnya Masih adanya Pandemi COVID Sekarang Janganlah Menyulut Pertengkaran Dan amarah Bahkan Kita harus menjadi manusia Solusi Solusi Anak-anak Tuhan Yang menjadi Solusi Mengedepankan Kesehatan Umat manusia Dan kita bisa Berpartisipasi Senantiasa Untuk memberikan Pencerahan Agar Pandemi ini Tidak lagi Bisa merusak Hubungan kita Dengan Tuhan Dan merusak Hubungan kita Dengan sesama kita Pastikan dirimu Juga ikut Dan sudah menerima Vaksinasi Supaya kita Menjadi Seseorang Yang bisa Mengamalkan Kasih yang Daripada Tuhan Karena menurut saya Ketika kita Mau Divaksinasi Kita adalah Orang-orang Yang telah Menunjukkan Jati diri kita Di hadapan Tuhan Tunduk kepada Tuhan Menjaga Kesehatan tubuh Kita Menjaga Kesehatan Iman kita Dan menjaga Kesehatan Daripada Mulut kita Untuk menjaga Perbantahan Demi perbantahan Serta menjaga Akal Dan pikiran kita Jangan mudah Tersulut Oleh emosi Karena Ada juga Pepat yang mengatakan Biarlah Hati panas Tetapi kepala Tetap Bingin Itu hanya Bisa ditunjukkan Oleh orang-orang Yang tetap setia Mengikuti Tuhan Dalam hidupnya Tuhan Memberkati kita Salam sehat Salam sejahtera Amin Kita berdoa Terima kasih Bapak di sorga Kau menunjukkan Kepada kami Mengingatkan kami Agar tetap Menempatkan diri kami Sebagai anak-anak Tuhan Yang tidak Bisa Dengan cepat Tersulut Emosi Karena panasnya Arang Panasnya api Bisa saja Membakar tubuh kami Membakar Kediaman Bahkan rumah-rumah Namun Panasnya Amarah Itu juga bisa Menghanguskan Kota-kota Menghanguskan Tiap-tiap bangsa Menghanguskan Keberadaan Daripada Tubuh Kristus itu sendiri Namun Oleh karena Firman Tuhan Dan karena Hikmat daripada Tuhan Kami akan Setia untuk Belajar Menjadi pembawa Damai Di sekitar Kehidupan kami Terutama di tengah-tengah Gereja Terima kasih Tuhan Ketika Pandemi Covid sudah Mulai meredak Namun Kekhawatiran Demi kekhawatiran Masih bisa muncul Karena Di negara-negara Lain Seperti Negara Tetangga kami Dinyatakan Bahwa ada Lagi Virus Dengan Jenis Yang baru Varian Yang baru Yang saat ini Sedang menyerang Mewabah Di negara tersebut Tolong Bapak di sorga Ajar kami Untuk semakin Mengerti Kehendak Tuhan Dalam hidup kami Mari Tuhan Program vaksinasi Yang dilakukan oleh Bangsa dan negara kami Melalui pemerintah Bisa sampai Setiap penduduk Kesetiap warga Tuhan Kesetiap warga Negara ini Supaya kami Tidak lagi Kekhawatiran kami Bisa kami Atasi Bersama-sama Dengan engkau Dan juga Ketika kami Menerima Vaksinasi itu Kami tetap Memuji dan Memuliakan Namamu Menyerukan Karya Tuhan Bisa kami Alami Lewat vaksinasi Yang dilakukan oleh Bangsa dan negara kami Dan biarlah Tuhan Yang sentiasa Memberkati Pemimpin bangsa ini Selalu bertugas Untuk Memberikan penyuluhan Dan bahkan Garda terdepan Di dalam Pemberantasan Maraknya pandemi ini Tuhan berkati Siapapun mereka yang Bertugas di lapangan Siapapun mereka yang Bertugas langsung Terlibat kepada Masyarakat Dimanapun berada Tuhan yang Senantiasa Memberkati mereka Kami puji Namamu Oleh karena Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Yang memberikan Janji keselamatan Dan pemulihan Atas hidup kami Ampunkan Salah dan dosa kami Satu hari ini Kami serahkan Hidup kami Kepada Tuhan Dalam beraktifitas Bekerja Belajar Dan melayani Kami puji Namamu Dan Terimalah doa kami Jadilah kehendakmu Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia lah Bapak Dan persekutuan Dengan roh kudus Memberkati kita Sekalian Amin Terima kasih